Bersama saya di channel ini, di channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini, saya ingin membahas bahwasannya Sang Ratu Adil miliki kitab Jala Sutera Pasti kalian belum mengetahuinya Dan pasti di luar sana masih banyak yang belum tahu Karena di luar sana yang mereka bahasanya seputar Politik-politik menggunakan nama Ratu Adil Dan juga membahas mengenai ramalan-ramalan Dan ramalan yang pengertiannya atau pemahamannya Tidak kelop dengan yang asli Tapi di channel ini, membahas mencakup seputar hal mistis Mencakup seputar hal gaib, termasuk Ratu Adil Yang menjadi sosok manusia pilihan ilahi dan terpilih di alam gaib Dimana Ratu Adil ini ternyata memiliki kitab Jala Sutera Ngomong-ngomong kalau membahas kitab Jala Sutera Apakah kalian tahu apa itu kitab Jala Sutera? Pasti jawabannya kalian belum tahu Karena kalian baru mendengar kitab Jala Sutera hanya satu kali di video ini Mungkin sebelum-sebelumnya kalian belum tahu Jadi, kitab Jala Sutera itu artinya Dari kata dua, dua frase kata Yang pertama adalah Jala Jala itu berarti jaring Yang kedua adalah Sutera Yang berarti halus Jadi, kitab Jala Sutera adalah jaringnya untuk para halus Jaringnya makhluk-makhluk halus Jaring yang dibuat menjaring khusus untuk makhluk-makhluk halus Seperti kuntilanak, gendruwo, pocong, wewe gombel, pusaka, dan lain sebagainya Dan Ratu Adil ternyata memiliki kitab Jala Sutera Walaupun Sang Ratu Adil ini Memiliki banyak sekali kitab-kitab Seperti kitab Tafsir Mimpi Kitab Rimbon Jawa Kitab Sejarah-Sejarah Kitab Leluhur Kitab Kesaktian Ilmu Gaib Terus Kitab Raja Lalu ada lagi masih banyak sekali Pokoknya masih banyak yang lainnya lagi Dan salah satu kitab Kesaktian Ilmu Gaib Yang dimiliki Ratu Adil adalah kitab Jala Sutera ini Dimana kitab Jala Sutera ini Dulu-dulunya Dipergunakan dan dimiliki oleh tokoh-tokoh para kiai-kiai zaman dahulu Dimana kitab Jala Sutera ini merupakan suatu kitab Kesaktian Ilmu Gaib Yang dimiliki oleh umat Islam Jadi pemilih kitab Jala Sutera ini adalah orang-orang Islam Karena kitab Jala Sutera ini memang kitab Kitab Kesaktiannya orang Islam Dalam hal gaib Tapi hanya orang-orang tertentu yang memilikinya Karena kitab ini adalah kitab khusus Yang tidak bisa dimiliki sembarangan orang Hanya orang-orang tertentu Dan kitab Jala Sutera ini Tidak diperjualbelikan Jadi di luar sana tidak ada yang memperjualbelikan kitab Jala Sutera Dimana kitab Jala Sutera ini Menyimpan seribu satu ilmu Seperti ilmu kebatinan Ilmu mata gaib Ilmu Jala Sutera Ilmu pagal gaib Ilmu tarik pusaka Ilmu netralisir Masih banyak ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab Jala Sutera Dan pastinya Sang Ratu Adil juga Mampu menguasainya Apalagi Ratu Adil ini juga memiliki banyak-banyak kitab Jadi Ratu Adil ini menjadi sosok yang mumpuni Di alam nyata dan alam gaib Dimana kitab Jala Sutera ini Menjadi suatu kitab yang Disukai dan diminati Bila mana Diperjualbelikan Karena di dalam kitab Jala Sutera ini Mengandung banyak sekali ilmu Dan bila mana Satu ilmu saja dikuasai Orang-orang yang menguasai ilmu itu Mampu membuktikannya secara nyata Jadi bukan abal-abal ya Contoh Kalau kamu mempelajari kitab Jala Sutera Kamu mempelajari satu ilmu terlebih dahulu Yaitu ilmu kebatinan Ya nanti kamu dapat manfaat dari ilmu itu Kamu bisa mengetahui Batin, batin, batin dan batin Orang lain Jadi orang lain mau membatin apa Tentang kamu atau yang lainnya Kamu mengetahui Kamu bisa mengetahui Isi hati orang lain Walaupun kalau menurut agama Mengetahui isi hati orang lain Sama saja mengetahui privasi orang lain Memang cara jalur agama itu hanya Allah Yang mengetahui Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Juga menyiapkan Banyak sekali ilmu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah melarang Hamba-hambanya untuk mempelajari segala ilmu Asalkan ilmu-ilmu yang dimiliki Yang dipelajari Dipergunakan Untuk kebaikan Dimana Sosok ratu adil ini Tentunya Dia juga pernah merasakan Bisa mengetahui Batin, batin, batin Dan batin orang lain Sosok ratu adil ini Sosok ratu adil ini Juga pernah Mendalami ilmu kebatinan Dimana Sang ratu adil ini Sejarahnya mendapatkan kitab Jalasutra ini Ternyata Sang ratu adil Pernah memiliki Seorang pelatih Seorang guru Supranatural Dimana guru Supranatural itu Adalah seorang pak kiyayi Pak kiyayi Gendeng Kenapa Dia sebagai pak kiyayi gendeng Karena pak kiyayinya Aneh Setiap pak kiyayinya Itu Bicara Setiap dia Diolok-olok Setiap dia disindir Dia gak marah Pak kiyayinya malah Tersenyum Tertawa Lalu Kalau pak kiyayinya ini Dapat banyak panggilan Dan dia tersenyum Dan anehnya Banyak sekali Guru-guru Spiritual Bila diri Guru-guru Atau pelatih Supranatural Bila diri Yang datang Ketempat pak kiyayi ini Meminta bantuan Pak kiyayi Walaupun pak kiyayinya Agak gendeng ya Banyak tersenyum Tapi gak tau ya Sebabnya apa Mungkin memang pak kiyayinya Murah senyum saja Atau memang Senyum-senyuman terus Oke Itu sekian informasi Dari saya Mengenai Ratu Adil Yang miliki kitab Jalan Sutra Jangan lupa Untuk selalu Like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga lonceng Notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kalian Mengenai Kitab Jalan Sutra Ratu Adil Video ini Saya Dan pak kiyayi gendengnya Letakkan komentar kalian Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Sudah mau menonton video ini Sampai